Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di MUNED TV Kali ini kita akan membahas tentang 4 kategori dilansir oleh satelitinternet.com tentang Starlink dan kedua saingannya ini di Amerika dan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk internet satelit di Indonesia 4 kategori yang dibandingkan saat ini diantaranya adalah speed atau kecepatan dan latensinya, kemudian relay ability atau layanan pasca jualnya, kemudian data atau bandwidth yang dimiliki oleh Starlink dan kedua saingannya kemudian yang keempat adalah value atau value atau nilai yang didapatkan mahal atau tidak dibandingkan dengan layanan-layanan internet satelit yang lain sudah tentu ini kita bandingkan dengan internet satelit dan bukan internet satelit di Indonesia, sudah pasti jauh berbeda. Internet satelit yang di Amerika yang dari dulu memang sudah berkualitas baik. Dengan hadirnya Starlink dengan 4 kategori yang dimiliki oleh internet satelit ini mana plus minus Starlink dan kita akan lihat potensinya di Indonesia oke di desktop kali ini atau di laptop kali ini kita juga terhubung dengan kita juga screen di sebuah website satelitinternet.com yang mereview tentang 4 kategori dan membandingkan dengan kedua sumber internet satelit yang lain yaitu Hagesnet dan Viasat dibandingkan dengan Starlink. Kategori yang pertama adalah Speed oke sahabat bisa lihat kategori yang kedua adalah reliability kemudian kategori yang ketiga datanya dan value atau nilai yang didapat mahal atau tidak. Oke kita akan bahas yang pertama sahabat bisa lihat our Starlink provider rating by kategori dibandingkan dengan dua sumber internet yang lain kita tidak membandingkan internet satelit di Indonesia karena sudah pasti jauh berbeda mulai dari speednya upload download maupun latensinya selama ini internet satelit di Indonesia bahkan jauh lebih bermasalah dibandingkan dengan internet satelit yang ada di Amerika yang pertama kita akan lihat di desktop juga antara speed dan latensinya untuk speed dan latensi ini Starlink mendapatkan rating atau skor yang lumayan tinggi 4,7 dari 5 oke hampir sempurna untuk kecepatan dan latensi dibandingkan dengan internet satelit lain di Amerika yang dibandingkan ala Hagesnet dan Viasat penjelasan di speed dan latensi ini kecepatan pengunduhan Starlink tergantung pada lokasi tergantung pada lokasi sahabat atau lokasi Anda dan perubahan keadaan konstelasi satelit jadi pada lokasi kita hambatan ada hambatan atau tidak ataupun konstelasi satelit ground station yang ada di Indonesia mungkin masih menggunakan ground station di sekitar Australia ke depan mungkin ada pembangunan infrastruktur ada di Indonesia mungkin performanya jauh lebih baik untuk sementara masih tetap baik karena penggunanya masih sedikit belum terlalu banyak tidak sama dengan Amerika yang dari 1 bahkan 2 tahun lebih penggunanya sudah banyak oke itu untuk kecepatan dan latensinya kemudian menurut peta kecepatan Starlink kecepatan umum di Amerika itu antara 100 sampai 200 Mbps jadi di uji Indonesia kan ini kadang-kadang sampai di atas 200 Mbps masih cukup berperforma baik karena pengguna kita masih sedikit dibandingkan dengan pengguna di Amerika Serikat oke konsistensi dengan kecepatan yang dilaporkan oleh pelanggan di Amerika juga dan pada saat dilakukan wawancara oleh staff dari satelit internet.com ini yang berikut di bagian paragraf yang kedua ini meskipun Starlink standar akan memberikan Anda kecepatan sekitar atau sedikit lebih cepat dari HGSNAP dan Viasat keunggulan Starlink adalah perbedaan latensinya yang mencolok sudah tentu perbedaan latensi atau pingnya yang mencolok di Starlink lebih baik dibandingkan dengan internet satelit yang lainnya yang dibandingkan adalah HGSNAP dan Viasat ini tidak perlu membandingkan dengan yang di Indonesia sudah pasti jauh berbeda di Amerika saja internet satelit yang lain itu bisa 800 Mbps tidak hanya ribuan satelit diluncurkan tahun 2019 bahkan saat ini semakin banyak lagi diruncurkan oleh Starlink untuk mendukung performa dari internet satelit Starlink tersebut kemudian di paragraf ketiga ini di Amerika Serika latensi Starlink berjalan 30 sampai 50 Mbps atau milisekond dibandingkan dengan HGSNAP dan Viasat yang latensinya bisa tembus 800 Mbps di internet satelit di Indonesia bahkan di atas 1000 Mbps yang kita dapatkan untuk beberapa provider oke itu untuk poin yang pertama di speed dan latensinya kemudian yang kedua kita lihat kategori yang kedua reliability reliability ini mendapat skor 3 dari 5 artinya dari skornya masih sedikit rendah apa penyebabnya nanti kita lihat di penjelasan ini untuk peringkat keandalan reliability Starlink termasuk yang terendah diantara penyedia layanan lain jadi masih terbaik untuk HGSNAP dan Viasat kenapa? karena dukungan pelanggannya yang buruk dijelaskan di sini dukungan pelanggan yang buruk dukungan yang terbatas adalah sumber utama ketidakpuasan pelanggan oke itu penjelasan dari kenapa skornya hanya 3 kemudian Starlink tidak memiliki nomor telpon sahabat bisa lihat di paragraf yang kedua Starlink ini tidak memiliki nomor telpon dukungan pelanggan khusus kemudian alamat email ataupun opsi obrolan langsung jadi telpon untuk ngobrol langsung tidak akan dapat pada customer Starlink ini satu-satunya cara agar bisa melayani atau bertanya jawab itu adalah dengan mengirimkan tiket dukungan etiketnya melalui akun pelanggan jadi di akun pelanggan Starlink satu-satunya pelayanan pasca pembelian itu hanya lewat etiket lewat akun pelanggan kita sehingga pelanggan mengatakan bahwa waktu respon metoda ini sangat lambat dan ini mengkhawatirkan karena internet satelit adalah satu-satunya jalur komunikasi yang dipakai oleh banyak pelanggan di area terpencil jadi ini kendalanya untuk kita berkomunikasi dengan pusat layanan Starlink itu hanya melalui etiket pada akun Starlink ini dikatakan oleh atau dilansir oleh satelit internet.com layanan yang dianggap terjelek pada Starlink ini hanya layanan customer pasca jualnya jika kita mempunyai antena konstelasi antena itu rusak pada tahun pertama atau tahun kedua bisa saja siap-siap untuk kita bungkus dan digudangkan mudah-mudahan ke depan di Indonesia ada layanan yang lebih baik untuk mengantisipasi layanan atau service pasca jual oke kita baru menggunakan di bawah satu tahun kita akan lihat perkembangan layanan pada tahun kedua tahun ketiga dan selanjutnya mudah-mudahan ada perubahan layanan dari Starlink yang punya kantor di Indonesia oke ini kenuan di Amerika yang mereka sudah menggunakan lebih dari satu tahun mungkin ada yang sudah menggunakan lebih dari dua tahun yang terburuk adalah menghubungi customer service-nya paragraf yang berikut beberapa pelanggan mengatakan bahwa mereka lebih menyukai model ini terutama setelah merasa kecewa dengan layanan pelanggan yang buruk dan penyedia lain karena layanan dan peralatan dirancang agar mudah dipasang dan dilakukan mereka jarang memerlukan layanan pelanggan yang menyukai pendekatan lepas tangan oke sahabat bisa lihat layanan lepas tangan yang kita bisa kesulitan untuk menghubungi customer service oke yang berikut juga kecepatan Starlink sangat bervariasi ini berhubungan dengan kecepatan Starlink walaupun layanan dikeluhkan tapi kecepatan masih bisa diendalkan bervariasi di tempat-tempat tertentu misalkan di Amerika itu di negara bagian Nevada menikmati bisa 179 MBPS dan di Virginia cukup dengan 102 MBPS ini menambahkan semakin banyak pelanggan kemungkinan kita mendapatkan speed yang lebih rendah Indonesia mungkin di depan semakin padat kita akan mendapatkan speed atau jarang dengan jarang kecepatan di atas 100 bisa di bawah 100 MBPS jika sudah padat pelanggan oke itu untuk pelayanan pasca pelanggannya kita akan lihat beberapa item yang berikut di data nah data ini ini mendapatkan skor yang hampir sempurna skor 4,5 dari 5 jadi Starlink mendapatkan skor yang lumayan bagus pada menu data ini dan kita akan lihat penjelasan sedikit untuk kategori data ini Starlink memiliki data berkecepatan tinggi tanpa membatasi meskipun secara teknis hal ini sangat berpengaruh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penyedia layanan hanya memiliki begitu banyak bandwidth untuk ditawarkan kepada pelanggan mereka tanpa terkecuali jadi unlimited ada di sini walaupun ada nanti penjelasan berikut kemudian kebijakan pengguna wajar jadi ada kebijakan pengguna wajar tidak full harus tak terbatas atau unlimited kebijakan pengguna wajar sterling mengatakan bahwa untuk memberikan kecepatan yang adil dan setara kepada semua pelanggan hal ini dapat memperlambat kecepatan bagi pelanggan yang secara konsisten melebihi jumlah pengguna rata-rata jadi kita jika berlangganan pada star atau langganan standar kemudian kita pakai berlebihan pasti diberikan warning atau bahkan diturunkan performanya karena untuk prinsip keadilan oleh pengguna yang lain yang menggunakan paket bisnis ataupun paket yang lain yang lebih mahal membayarnya jadi tetap ada prinsip keadilan jadi tidak banyak yang berpikir membeli yang standar terus pakainya sekampung itu tidak mungkin karena sudah pasti ada warning karena ada prinsip keadilan untuk mereka atau pengguna yang penggunanya atau kategorinya lebih besar oke kebijakan ini tidak menentukan jumlah data seperti penyedia lainnya jadi penyedia lain itu membatasi penggunanya seperti pengguna normal di visat itu 850 gigabyte per bulan jadi ada batasan dan untuk pengguna di internet satelit yang lain juga sama internet satelit satelit dengan sistem bandwidth dan datanya masih jauh lebih unggung masih jauh lebih unggung dibandingkan dengan provider internet satelit yang lain kemudian di paragraf terakhir disampaikan bahwa oke kita lihat Starlink merekomendasikan paket prioritas yang menjamin kecepatan tertinggi pada tingkat data yang berbeda jika Anda menggunakan data dalam jumlah besar selain itu Anda dapat membeli lebih banyak data berkecepatan tinggi jika melebihi jata paket jadi disitulah limitnya jika kita melebihi jata paket yang telah ditentukan Anda tidak dapat membeli lebih banyak data pada paket standar khusus pengguna standar jika penggunanya banyak walaupun kita mau membeli mobile priority dan paket paket lainnya ini pasti dikatasi oke di kategori yang keempat yaitu kategori value-nya ini mendapatkan skor yang semakin jelek skor yang sedikit buruk dibandingkan dengan dua penyaingnya HG Snap dan Vsat kita lihat value atau ini yang didapatkan oleh pelanggan ini hanya mendapatkan skor 2,6 hanya mendapatkan hampir separuh saja dari 5 skor di paragraf pertama dan kedua ini menjelaskan bahwa sterling merupakan penyedia layanan yang paling mahal oke sahabat bisa lihat expensive service provider mengingat biaya pembelian peralatan di muka yang sangat mahal dan harga paket prioritasnya jadi jika kita ingin menggunakan lebih atau menggunakan paket prioritasnya ini dianggap oleh orang di Amerika masih sangat mahal jika kita di Indonesia menganggapnya ini murah maka ini luar biasa Indonesia cukup kaya pembelian paket yang di muka paket perangkat kerasnya yang dianggap masih mahal dengan harga paket prioritas ini membutuhkan internet yang cepat dan tanpa gangguan kita harus mengocak dana kita lebih banyak untuk mendapatkan internet yang berkualitas kemudian paket standar di paragraf yang kedua ini paket standar direkomendasikan untuk digunakan di rumah adalah 120 dolar sudah tentu harga di Indonesia masih sedikit lebih murah 120 dolar jika dolarnya 15 ribu mungkin hampir 2 jutaan 1,8 1,9 jika di Indonesia kita standar masih 750 bahkan 1,100 juta oke beruntungnya di Indonesia dengan kebutuhan internet masuk internet ekonomi oke sahabat semua itu di value-nya kemudian di paragraf ke 3 ini Starlink tidak memerlukan kontrak menjadikan Hagasnet sebagai satu-satunya penyedia internet satelit yang memerlukan komitmen jadi kalau Starlink jika sahabat tidak menggunakan kita bisa pause layanannya dan kita bisa gunakan di bulan depan bahkan dikatakan bahwa kita bisa di paragraf yang ke 3 ini yang terakhir ini Starlink tidak memerlukan kontrak menyediakan Hagasnet sebagai satu-satunya penyediaan internet satelit yang memerlukan komitmen ini internet yang Hagasnet mereka bandingkan dengan Starlink kita bisa mengakhiri layanan kapan saja karena tidak ada kontrak khusus dan bahkan kita bisa menjual Starlink ini ke orang lain transfer ke pemilikan lewat akun dari Starlink oke untungnya Anda dapat menjual dan transfer ke pemilikan kit Starlink kepada orang lain jika Anda beralih dari layanan ini oke demikian pula kita bisa juga membeli Starlink kit bekas dari orang lain namun tentu kita juga harus siap-siap untuk menerima cepat rusak oke sahabat semua secara keseluruhan kita bisa melihat perbandingan antara kategori Fisad Hagasnet dan Starlink secara keseluruhan Starlink masih di angka 3,8 dari 5 skor kemudian Hagasnet 3,3 dari 5 skor dan 3,7 dari Fiasat dari Fiasat mendapatkan 3,7 dari 5 skor Fisad dan Starlink hampir seimbang 37 dan 38 yang sedikit turun adalah 3,3 dari Hagasnet ada dua layanan yang sedikit buruk dikatakan oleh atau dilansir oleh internet satelit.com ini yaitu layanan pasca jual servisnya reliability nya di 3 skornya 3 dan value atau nilai yang masih dianggap mahal pada skor 2,6 semoga menjadi informasi buat sahabat semua salam sukses assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati